Intro Halo Sobat Faktor Bank Pin Ketemu lagi dengan Bank Pin yang terus mengabarkan fakta viral Seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Akun Instagram Mamahit semakin berani Menguniti jejak-jejak digital dari Ya Dodi Sudiraja Setelah kemarin sempat mengedarkan Komentar Dodi soal yang ingin Minta setengah dari donasi rumah Gala Kini akun Instagram ini kembali membebek Cat yang diduga Dodi main belakang Nah bagaimana ceritanya? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipisnya Di Faktor Bank Pin kali ini Like, Subscribe, dan Commentnya di Youtube Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lintikan jarimu Hai guys, selamat malam Kalau aku sih malam mingguannya sama Beb Dodi Halo Kita habis, ngapain nih? Kita habis candle at dinner Candle at dinner? Yang bayar siapa? Yang bayar siapa? Jadi ya, pakai uang warisan Jadi rame lagi nanti ini Ya gapapa dong, kita malam mingguan kan ya dinner kan ya Ya, betul Gue malam mingguan dinnernya sama Beb Dodi Kalau kalian mas siapa? Pasti sendirian ya Asi anda Nah bisa kan dong, dinner sama Beb Dodi Gue doang yang bisa Beuaan, berduaan Kita lansir dari Great Star Bangkai disimpan baunya tercium juga Dodi Sidrajat didunga main belakang dari Ipuput Aku bakal cepet urus perharap Vanessa Angel demi hidup bahagia Bersama wanita cantik ini Bereskan dulu mamanya Cika Keluarga Vanessa Angel belakangan menjadi sorotan Sejak kepergian Vanessa Angel, sang ayah Dodi Sidrajat kerap jadi bahan perbincangan Borok ayah Vanessa Angel satu persatu terbongkar Entah dari mana saja asalnya Ayah Vanessa Angel, Dodi Sidrajat kembali ke pergok perangengnya ketika DM Ganjen dengan wanita di media sosial Diketahui isi chat Dodi Sidrajat dengan seseorang wanita itu tersebar dari akun Ad Mama Hits Original Sejak awal wanita itu mengaku sudah lama berhubungan dengan Dodi Sidrajat Kemudian ia mengirimkan tangkapan layar isi DM oleh Vanessa Angel kepadanya Terlihat di DM itu Dodi Sidrajat membalas IG story miliknya Ia mengatakan pada wanita itu untuk tidak salah paham karena sudah meng-unfollow dia Karahnya lagi Dodi Sidrajat memanggil akun yang DM tersebut dengan panggilan sayang dan cantik Kemana aja ini orang cantik Jangan salah paham ya Karena Deddy selama ini unfollow kamu Masalah lagi rinyam Tulis yang diduga Dodi Sidrajat tersebut Sayangnya balasan dari wanita tersebut tidak terbaca Langsung saja unggahan ini membuat heboh Mbak ingin membuktikan itu adalah Dodi Sidrajat Akun tersebut kembali mengunggah chat DM lanjutan dari Dodi Sidrajat Terlihat tingkah ganjen Dodi Sidrajat kepada seseorang yang disebutnya sayang itu Ia mengaku akan segera menemui wanita itu jika urusannya beres Dodi Sidrajat bahkan meminta wanita itu untuk sabar Ayah Vanessa Angel ini sampai menyebut bahwa kini sedang mengurus masalah nasional Ia juga meminta doa kepada seseorang yang akunnya ditutup agar bisa sabar sebentar saja Dari DM tersebut tampaknya omongan Dodi Sidrajat tidak digubris Beberapa kali Dodi Sidrajat kembali mengirim pesan tapi tidak dibalas Udah kita perbaiki dari awal Pikirkan pertemuan kita satu minggu ke depan Deddy mau atur dulu ya Deddy bereskan dulu mamanya Cika Tenangkan keluarga supaya beres Sabar dong sayang Masalah Deddy masalah nasional Bukan masalah orang biasa Sabar ya Nanti kamu akan ikut senang Kalau Deddy lancar semuanya Beres ya Sabar ya Sementara Jangan WA Deddy ya Deddy gak lagi buka IG Tolong ngerti Sayang Hei Tulis DM dari Dodi Sidrajat Nah begitulah Entahlah ini apakah hanya Editan lagi Atau isu-isu lagi Atau memang sengaja diungkap Untuk Semakin masalah ini Tidak beres-beres Nah begitulah memang Dunia media sosial Tidak bisa ditebak Terus ngapain nebak-nebak Dunia media sosial Asalkan kita bisa Menyikapinya dengan baik Gak usah ditebak-tebak Nak Doddy Ibu mau ngomong sama kamu Estifar nak Estifar Kenapa kamu buka Aib putrimu Dimana hati nuranimu Estifar nak Estifar Biarkanlah dia tenang di alamnya Kalau kamu dengar Kata ibu Insyaallah Nah hidupmu akan senang Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!